Intro Salam Alehim, puji nama Tuhan bertemu kembali dengan Esther Evi Channel Saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan pesan Tuhan Mari Bapak berbicara lah karena kami anak-anakmu sedia mendengarkannya, haleluya, amin Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita memuji Tuhan hari ini harinya Tuhan Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini, hari ini harinya Tuhan Amin Puji nama Tuhan, biarlah kita bersukaria setiap harinya, memuliakan nama Tuhan Saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan, yang saya terima pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 23.35 Yang pertama, Ros Hasanah sebentar lagi, itu artinya tahun yang baru akan segera dimulai Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa tahun baru akan segera dimulai Yaitu pada saat Ros Hasanah Dan tahun ini, pada tanggal 25 September 2022 Sampai dengan 27 September 2022, itulah perayaan Ros Hasanah Dimulai dari saat matahari terbenam pada tanggal 25 September, sampai matahari terbenam pada tanggal 27 September 2022 Jadi, kita akan segera memasuki tahun yang baru, yaitu 5783 Menurut kalender Ibrani Yang kedua, 5783 merupakan awal yang baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Jadi, Tuhan memberitahukan bahwa 5783 ini merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Dikatakan juga tahun ini merupakan tahun Gimel Atau dikatakan Pegimel Artinya ada pemberian hadiah dan juga hukuman Artinya ada berkat dan ada penghakiman Dan, di tahun 5783 ini Bisa dikatakan merupakan datangnya berkat Bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan Tetapi juga merupakan penghakiman bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Berikutnya Di tahun yang baru ini akan terjadi hal-hal yang mengejutkan Yang membuat dunia terperangah atau terkejut Jadi, di tahun yang baru ini Tuhan katakan akan ada hal-hal yang mengejutkan Kita tidak tahu apa itu Tetapi Tuhan katakan akan ada sesuatu yang mengejutkan Di tahun 5783 ini kan dimulai 25 September 2022 sampai 15 September 2023 Selanjutnya Ada berkat dan ada penghakiman Berkat bagi yang takut akan Tuhan Dan penghakiman bagi orang yang menyimpang dari kebenaran Jadi, Tuhan memberitahukan bahwa tahun 5783 ini merupakan Tahun pemberian berkat atau hadiah bagi orang yang setia kepada Tuhan Tetapi juga merupakan tahun penghakiman atau penghukuman bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan Maka kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Jadi, di tahun 5783 ini Ada berkat bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan Selanjutnya, hal-hal besar akan terjadi dan itu mengguncang banyak orang Jadi, ada peristiwa yang akan mengguncang banyak orang Mengagetkan, membuat terkejut Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu Berikutnya, kelaparan pasti terjadi Dan itu akan membuat banyak orang tertekan jiwanya Jadi, akan ada yang namanya bencana kelaparan Dan ini perlu diwaspadai Memang kita tahu bahwa Pimpinan kita juga sudah memberikan Arahan bahwa kita harus berhati-hati Karena di berbagai belahan dunia Di tahun ini saja Sudah sekitar 13 juta orang yang mulai mengalami Kelaparan Karena Kekurangan pangan Kita akan melihat Bagaimana yang terjadi di tahun 5783 ini Karena memang sudah ada informasi-informasi Bahkan dari lembaga dunia juga Dikatakan bahwa akan ada banyak negara yang akan mengalami Kelaparan Oleh karena itu, kita harus Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Supaya kita tetap terpelihara hidupnya Dan senantiasa berkecukupan di dalam Tuhan Selanjutnya Harga barang-barang akan meningkat Orang menjerit karena inflasi dan keadaan yang sulit Jadi, faktor inflasi ini juga bisa membuat keadaan semakin sulit Harga-harga naik Harga barang meningkat Itu akan membuat orang-orang banyak menjerit Jadi, kita perlu memahami bahwa Keadaan dunia memang Banyak yang mengalami dampak Dalam bidang keuangan Dalam bidang ekonomi Semoga saja Negara kita tidak mengalami itu Tetapi semuanya Itu adalah Gendak Tuhan Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan menghendaki kita berjaga-jaga saja Karena kita tidak tahu Negara mana saja yang akan terkena dampak Daripada laparan ini Dalam bahayu 6, ayat 6 dikatakan Dan aku mendengar Seperti ada suara di tengah-tengah keempat Makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Jadi, memang ini menggambarkan Tuhan akan melambungnya harga barang-barang Tuhan sudah memberitahukan di kitab wahyu Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan Tetap akan dipelihara hidupnya oleh Bapak Yahweh Selanjutnya Sesuatu yang besar akan terjadi Dan itu akan mengguncang dunia Jadi Tuhan berkali-kali menegaskan di dalam pesan ini Bahwa akan terjadi sesuatu yang besar Yang mengejutkan Yang mengguncang Yang mengagetkan Kita tidak tahu apa itu Peristiwa apa Tetapi ini akan Membuat orang terkejut Di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 3 dikatakan Apabila mereka mengatakan Semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan lupa Jadi sesuatu itu akan terjadi tiba-tiba Yang tadinya aman, damai, tenang Tiba-tiba terjadi sesuatu Selanjutnya Berdoa lah agar tidak jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Maksudnya adalah Kita tetap bisa menjaga hati kita Apapun yang terjadi Karena terkadang orang Berbuat tindakan sesuatu Karena terpaksa Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita Berjaga-jaga Dalam Matius 26 ayat 41 Satu dikatakan Berjaga-jagalah Dan berdoa lah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Terkadang kita Tidak ingin melakukan sesuatu Tetapi karena didesak oleh kebutuhan Didesak oleh keadaan Akhirnya melakukan tindakan-tindakan Mungkin yang bertentangan Dengan firman Tuhan Oleh karena itu Tuhan katakan Berhati-hatilah Jangan sampai jatuh Kedalam pencobaan Selanjutnya Banyak orang akan menangis Karena tidak berdaya Menghadapi keadaan yang sulit Uang mereka tidak cukup Untuk memenuhi kebutuhan hidup Jadi Tuhan memberitahukan Bahwa akan ada orang Orang yang terkena dampak Entah itu karena inflasi Entah karena PHK dan sebagainya Mengakibatkan Orang tidak berdaya Menghadapi keadaan yang sulit Dengan barang-barang harga yang tinggi Kemudian penghasilan mungkin yang pas-pasan Atau penghasilan yang tidak cukup Sehingga untuk memenuhi kebutuhan Hidup saja itu Terasa berat Selanjutnya Meskipun kau berhemat Keadaan tetap sulit Bagimu Karena stok terbatas Dan harga tinggi Jadi Tuhan memberitahukan bahwa Tidak hanya harga yang mahal Tetapi stok juga Bisa terbatas Oleh karena itu Kita harus Tetap berserah kepada Tuhan Apapun yang terjadi Di depan kita Kita percaya Bahwa Tuhan akan memeliharakan Kehidupan kita Di dalam Amsal 11 ayat 24 Dikatakan Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Jadi Seringkali kita sudah hemat Sedemikian rupa Tetapi masih saja kurang Karena memang keadaan yang sulit Ataupun juga kebutuhan yang Begitu banyak Oleh karena itu Kita harus Berdoa kepada Tuhan Mendekatkan diri kepada Tuhan Kita sampaikan permohonan kita Kepada Bapak Yahweh Agar kita selalu dicukupi Kebutuhannya Supaya kita tidak Berkekurangan Dan yang terakhir Bertahanlah hai anakmu Bukan kau sendiri Yang menghadapi itu Jadilah kuat Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Jadi Tuhan katakan Yang mengalami kondisi susah Bukan cuma Kita sendiri Banyak orang Yang mengalami keadaan sulit Oleh karena itu Tetaplah kuat Jangan stres Menghadapi keadaan Tetap kuat Percaya Bahwa di dalam kondisi Apapun Tuhan Sanggup menolong kita Di dalam Lukas 3 Ayat 14 Dikatakan Dan prajurit-prajurit Bertanya juga Kepadanya Dan kami Apakah yang harus kami perbuat Jawab Yohanes Kepada mereka Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan gajimu Jadi ini Mengisahkan Ada prajurit-prajurit Yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis Apa yang harus kami perbuat Dan Yohanes Pembaptis Katakan Cukupkanlah dirimu Dengan gajimu Dan ini juga Yang mengingatkan Kepada kita Kita harus bisa Mencukupi Kebutuhan kita Kita menyesuaikan Dengan pendapatan kita Jangan sampai Kita Lebih banyak pengeluarannya Daripada Pendapatannya Tentunya Ini akan jadi sulit Oleh karena itu Tuhan mau kita bisa Mengatur keuangan Sedemikian rupa Berkat-berkat yang Kita terima Sehingga itu Bisa cukup Untuk memenuhi Kebutuhan kita Jadi Intinya Tuhan memberitahukan Bahwa Di tahun yang baru ini Akan ada Sesuatu yang Mengejutkan Kita tidak tahu Apa itu yang mengejutkan Tetapi Tuhan Memberitahukan bahwa Kita harus bisa Mengantisipasi itu Dan yang kedua Tuhan juga memberitahukan Bahwa Akan ada Masa yang sulit Dan kita harus bisa Mengatasinya Dengan mencukupkan diri Dengan Apa yang ada Dan Tuhan juga memberitahukan Bahwa ada berkat Bagi Orang-orang yang setia Yang takut akan Tuhan Ada hadiah Ada Sesuatu yang baik Bagi Anak-anak Tuhan yang setia Tetapi juga Ada penghukuman Ada pembalasan Bagi orang-orang yang Berbuat Tidak baik Jadi itulah yang bisa Saya sampaikan Pesan Tuhan yang Saya terima Semoga Ini bermanfaat Dan biarlah hidup kita Semakin dekat Dengan Tuhan Haleluya Amin Mari kita satu Di dalam doa Terpujilah engkau Bapak Yahweh Elohim Pada saat ini Kami mengucap syukur Engkau sudah Memberitahukan Apa yang akan terjadi Di tahun yang baru Kami percaya Ya Tuhan Apapun yang terjadi Di depan kami Kami sudah menyerahkan Seluruh kehidupan kami Kedalam tanganmu Tubuh jiwara kami Kami serahkan Kedalam pemeliharaanmu saja Kami percaya Ya Bapak Yahweh Engkau akan mencukupi Setiap kebutuhan kami Di dalam kondisi Apapun kami percaya Kami tidak akan Berkekurangan Karena Burung di udara saja Engkau pelihara Apalagi kami yang manusia Kami percaya Hidup kami Dipelihara oleh Tuhan Bapak Yahweh Biarlah Engkau Memberikan kekuatan Iman kepada kami Kekuatan Ketabahan Kemampuan Sehingga kami bisa Menghadapi hari-hari Kedepan Sehingga kami bisa Perjalan dengan Iman Dan kami Meraih kemenangan Kemenangan Bersama dengan Tuhan Berkati Bapak Berkati Bapak Para subscriber Dan juga yang Menyaksikan video ini Biarlah Engkau Memberkati mereka Mencukupi kebutuhan mereka Dan biarlah Tidak berkekurangan Di dalam Tuhan Berkati kami Semua Bapak Dan biarlah Kami senantiasa Melihat hari-hari Yang baik Bersama dengan Engkau Ampuni Setiap salah Dan dosa kami Dan biarlah Hidup kami Semakin hari Semakin elok Di pemandangan Terpuji namamu Besar ya Bapak Yahweh Dalam nama Adonai Suha Masya Kami sudah berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amin Puji nama Tuhan Itulah tadi Yang bisa Saya bagikan Semoga ini Bermanfaat Dan membuat kita Semakin berjaga-jaga Tetap berdoa Tetap beriman Percaya Bahwa Apapun yang terjadi Tuhan Sanggup menolong kita Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan akan Sediakan Segala kebutuhan kita Terpuji namanya yang besar Haleluya Amin